Ada pun alasan kenapa kita memilih nama doktor itu, karena begitu terbentuk Kabupaten Sumba Barat atau Sumba Barat zaman dulu, tahun 1958, Bupati pertama atau Kepala daerah pertama adalah Pak Lede Kelumba. Oleh karena itu, nama bandara ini pantas dan layak, kita namakan Bandara Udara Lede Kelumba. Itu satu. Yang kedua, dukungan dari keluarga, ahli waris, menyetujui untuk itu. Oleh karena itu, teman-teman wartawan tolong dipublis dan rekam. Siapa tahu ada yang tidak berpendapat seperti itu, supaya kita lakukan langkah-langkah. Tapi yakin saya, tidak ada yang menyanyi ketokohan Pak Lede Kelumba untuk kita beri nama pada kendaraan. Nanti setelah publis begini, baru kita akan review. Karena kementerian perhubungan tidak mungkin setiap wartawan mereka memberikan SK. Saya mohon teman-teman wartawan untuk menyampaikan kepada publik dan merekam pendapat mereka. Ini saja. Dan terima kasih atas perhatiannya. Ini kan tidak perlu ditanya-jawab ya. Tanya-tanya lagi, kapan kasih nama itu apa lagi. Oke ya, terima kasih.